Eternal Secret King Season 134 Bab 1331, Pulau Divine Phoenix Itu adalah seorang wanita muda dengan mata berair dan rambut hitam yang jatuh seperti air terjun. Dia mengenakan jubah merah dan duduk di kamar tanpa bergerak, melihat tubuh sejati naga. Suzy Moe bingung dan hampir mengira dia dayue. Tapi segera, dia menyadari bahwa meskipun wanita ini cantik, auranya terlalu berbeda dari dayue. Dayue memancarkan aura yang kuat, percaya diri dan arogan. Seolah-olah dia memandang rendah dunia dan sangat arogan, tidak ada yang bisa menandingi dia. Namun, Suzy Moe masih terkejut ketika kesadaran rohnya melewati wanita muda itu. Ranah tubuh bersama Wanita muda ini sebenarnya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Jika sosok perkasa tubuh bersama menyakitinya saat dia tidak sadarkan diri, dia akan menjadi mayat sekarang. Namun, Suzy Moe yakin dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dia tidak bisa merasakan permusuhan di matanya. Sebaliknya, wanita muda itu memandangnya dengan aneh. Dia sepertinya mengamatinya dengan cara yang penasaran dan tidak biasa. Kamu sudah bangun. Wanita muda itu berkata perlahan. Siapa kamu? Di mana saya? Suzy Moe bertanya dengan suara yang dalam tanpa menurunkan kewaspadaannya. Setahun telah berlalu sejak pertempuran di Heaven and Earth Valley. Semua orang tahu bahwa dia telah menyinggung sekte dan faksi utama dari sekte abadi, Buddhis dan Iblis dan merupakan musuh dari enam ras primordial. Tidak peduli di mana dia berada, itu tidak aman. Lagi pula, tidak ada sekte atau faksi di daratan Tianhuang yang berani menerimanya dengan risiko menjadi musuh dengan sekte super atau bahkan ras primordial. Kamu tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini. Wanita muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Suzy Moe tertegun sejenak. Berhenti sejenak, dia berkata perlahan, ini adalah Divine Phoenix Island. Jantung Suzy Moe berdetak kencang saat menyebutkan pulau Divine Phoenix. Sebelumnya, dia memikirkan banyak kemungkinan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan meninggalkan daratan Tianhuang dan tiba di pulau Divine Phoenix yang berada jutaan mil jauhnya di atas laut selatan. Divine Phoenix Island, salah satu faksi super dan dua pulau. Pulau lainnya adalah pulau Penglai, yang terletak di Laut Timur. Bahkan dengan major transferens jimat, sulit bagi Suzy Moe untuk menyeberangi jarak yang begitu jauh dari daratan Tianhuang untuk mencapai Divine Phoenix Island. Formasi teleportasi kuno adalah satu-satunya kemungkinan. Tentu saja, alasan mengapa Suzy Moe sangat terkejut bukan hanya karena dia diteleportasi ke Divine Phoenix Island. Lebih dari itu, itu karena dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Divine Phoenix Island saat dia mulai berkultivasi. Tangan kanannya adalah Divine Phoenix Bond. Di dunia kultivasi, dikatakan bahwa Phoenix Surgawi yang tidak mati jatuh ke pulau Divine Phoenix, memunculkan tulang Phoenix Surgawi. Oleh karena itu, di medan perang kuno dasar, banyak pembudidaya pernah berpikir bahwa dia adalah penerus Divine Phoenix Island. Selain itu, pulau Divine Phoenix didirikan oleh Kaisar Pedang. Legenda mengatakan bahwa di era kuno, Kaisar Pedang melarikan diri dari darat Antianhuang dan menuju ke Laut Selatan. Itulah alasan mengapa Pedang Dao berkuasa di seluruh darat Antianhuang sekarang. Sebelum Kaisar Pedang pergi, dia meninggalkan warisannya di darat Antianhuang, Laut Roh Gunung Pedang di medan perang kuno. Pada saat yang sama, Su Zemo memperoleh manual penenang laut. Kemudian, Yan Bei Chen memberikan manual pasang surut kepadanya juga. Ini berarti dia telah mendapatkan warisan lengkap dari Kaisar Pedang. Untuk berpikir bahwa dia akan menginjakan kaki ke tanah ini suatu hari nanti. Bagaimana saya memanggil Anda, rekan Daois? Wanita muda itu bertanya. Hati Su Zemo bergetar. Fakta bahwa wanita muda itu tidak mengenalnya berarti bahwa berita tentang pertempuran di lembah surga dan bumi belum menyebar ke Pulau Divine Phoenix. Bagaimanapun, Pulau Divine Phoenix berada jauh di Laut Selatan dan jutaan mil jauhnya dari daratan Tianhuang. Itu hanya logis bahwa mereka tidak tahu tentang segala sesuatu di dunia. Pada saat yang sama, Su Zemo merasakan sesuatu yang aneh ketika wanita muda itu memanggilnya seperti itu. Dia adalah sosok perkasa tubuh bersama tetapi dia hanya seorang dewa dao karakteristik Dharma. Dalam keadaan normal, istilah rekan Daois harus mengacu pada seseorang dari alam kultivasi atau senioritas yang sama. Sikap wanita itu terhadapnya agak aneh. Su Zemo merenung sejenak. Aku Long Mo. Tepat setelah itu, dia bertanya. Bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan Daois? Saya Mo Ying, petugas pedang dari Pulau Divine Phoenix. Wanita itu menjawab. Petugas pedang. Su Zemo tercengang. Mo Ying menjelaskan, di setiap generasi, Divine Phoenix Island akan memiliki sabre atendan yang akan berkultivasi dan menjaga di sisi Dragon Soul Sabre. Petugas pedang akan melayani pengguna pedang jiwa naga sebagai tuan mereka. Pedang jiwa naga. Su Zemo bahkan lebih bingung. Mo Ying menjelaskan dengan sabar, pedang jiwa naga diciptakan oleh kaisar pedang yang secara pribadi membunuh naga leluhur di era kuno dan mengambil tulang naganya. Logam didinginkan menggunakan dinginnya laut dalam dan menyatu dengan jiwa naga leluhur. Pedang jiwa naga ini adalah harta darmik bawaan dan merupakan harta paling berharga yang ditinggalkan untuk Pulau Phoenix surgawi oleh kaisar pedang. Naga leluhur terbunuh dengan tulang dan jiwanya diekstraksi untuk ditempa menjadi pedang. Su Zemo diam-diam terdiam. Metode seperti itu benar-benar menakutkan. Seperti yang diharapkan dari kaisar pedang. Dia berpikir sejenak dan bertanya lagi, kalau begitu, pasti sulit menggunakan pedang jiwa naga. Mo Ying mengangguk. Hanya mereka yang memiliki Divine Phoenix Bond yang bisa menaklukkan Dragon Soul Saber. Ekspresi Su Zemo sedikit berubah. Mo Ying berkata, bukan rahasia lagi bahwa kamu memiliki Divine Phoenix Bond bersamamu. Jika bukan karena keberadaan Divine Phoenix Bond, para ahli di pulau itu tidak akan bisa merasakan keberadaanmu, apalagi menyelamatkanmu dari arus kekosongan. Su Zemo tercerahkan. Bukan kebetulan bahwa dia diteleportasi ke Divine Phoenix Island. Karena keberadaan Divine Phoenix Bond, para ahli Divine Phoenix Island menyadari sesuatu yang tidak biasa dan menyelamatkannya dari arus liar di kehampaan. Maksudmu aku mungkin bisa menggunakan pedang jiwa naga? Su Zemo bertanya lagi. Itu kemungkinan. Mo Ying berkata, namun, alam kultifasi anda terlalu rendah dan anda hanya berada di alam karakteristik Dharma. Mungkin akan sulit bagimu untuk menaklukkan Dragon Soul Saber. Senjata Dharma bawaan ini memiliki jiwa naga leluhur dan sangat kejam. Kultifator biasa bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Setelah jeda singkat, dia mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, namun, kamu adalah penerus senior itu. Jika kamu maju ke ranah tubuh bersama, kamu masih memiliki kesempatan untuk menggunakan pedang jiwa naga. Hm. Jantung Su Zemo berdetak kencang saat dia tahu bahwa dia menyeratkan sesuatu yang lebih dalam senior itu. Dia memelototi Mo Ying dan bertanya perlahan, siapa yang kamu maksud? Saya tidak tahu. Mo Ying menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa hormat di matanya saat dia mengingatnya. Yang saya tahu adalah bahwa dia seorang wanita dengan jubah berwarna darah. Setelah mendengar itu, Su Zemo tidak lagi ragu. Dai Yue pernah ke Divine Phoenix Island. Kembali ketika dia terluka parah, Dai Yue pergi untuk beberapa waktu. Sekarang, jejaknya selama periode waktu itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia telah ke dasar lembah pemakaman naga untuk menekan wajah berdarah dan merebut bunga saraca. Dia datang ke Divine Phoenix Island juga dan mungkin telah menekan orang lain untuk merebut Divine Phoenix Bond. Dua harta paling berharga itu adalah dua hadiah yang diberikan kepada Su Zemo oleh Dai Yue. Mereka memainkan peran penting dalam jalur kultifasinya. Saya belum pernah melihat wanita sekuat dan arogan seperti dia. Tak tertandingi, meskipun semua ahli dari Divine Phoenix Island diperingatkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara Mo Ying menjadi semakin gelisah. Faktanya, Su Zemo melihat semangat yang tak dapat dijelaskan dan kekaguman fanatik di matanya. Bab 1332, Sosok Perkasa Heavenly Phoenix Hanya dengan beberapa kata dari Mo Ying, bayangan seorang penguasa berlumuran darah yang menghadap ke dunia dan menyapu Pulau Divine Phoenix dengan dominasi luar biasa melintas di benak Su Zemo. Su Zemo terdiam. Meskipun Dai Yue hanya muncul sebentar di dasar lembah pemakaman naga, hantu berambut merah itu masih waspada dan takut saat menyebut dirinya. Mo Ying menundukkan kepalanya sedikit dengan wajah yang sedikit tersipu. Dia menarik jubah merahnya dan berkata, sejak hari itu, aku juga suka memakai jubah merah. Namun, aku jauh lebih rendah dibandingkan dengan senior itu. Su Zemo tercengang. Mo Ying bahkan tidak tahu siapa Dai Yue, atau bahkan namanya, namun dia benar-benar terpesona. Dari kelihatannya, dia tidak akan ragu bahkan jika Dai Yue ingin dia mati. Namun, Su Zemo masih bingung. Berbicara secara logis, ketika Dai Yue tiba di Divine Phoenix Island dan merebut Divine Phoenix Bond, dia bahkan bertarung dengan para ahli pulau itu. Orang-orang dari Divine Phoenix Island harus membencinya sampai ke intinya. Meskipun Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah sama-sama memiliki harta paling berharga yang direnggut oleh Dai Yue, dapat dimengerti mengapa mereka tidak menyimpan dendam terhadap Su Zemo. Itu karena Dai Yue tiba di lembah pemakaman naga dan menemukan keberadaan wajah berdarah itu. Itu setara dengan membantu Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah untuk menyingkirkan bencana besar. Namun, bagaimana dengan pulau Divine Phoenix? Mungkinkah ada wajah berdarah di Divine Phoenix Island juga? Su Zemo mencoba bertanya, setelah wanita berjubah darah itu turun, apakah dia menemukan masalah tersembunyi di pulau ini dan membantu menyelesaikannya? Tidak. Mo Ying menggelengkan kepalanya, agak bingung mengapa Su Zemo menanyakan itu. Dia berkata, ketika senior itu tiba, dia ingin mengambil Divine Phoenix Bond segera. Namun, para ahli di pulau itu secara alami tidak akan mengizinkannya dan kedua belah pihak bertarung. Petik 2. Pada akhirnya, para ahli pulau itu menderita kekalahan telak. Su Zemo tidak terkejut dengan hasil ini. Mo Ying melanjutkan, senior itu berkata bahwa Divine Phoenix Bond bukan milik Divine Phoenix Island dan itu milik temannya. Temannya. Su Zemo sedikit bingung. Mo Ying berkata, sebenarnya, Divine Phoenix Island awalnya memiliki tulang yang ditinggalkan oleh Divine Phoenix. Namun, sekitar 200 tahun yang lalu, Phoenix surgawi abadi lainnya jatuh dari pulau itu. Petik 2. 200 tahun yang lalu. Su Zemo berpikir keras. Dia juga menemukan Dai Yue di luar kota Ping yang sekitar waktu itu, dia berhubungan jika kedua hal itu terkait. Ketika Divine Phoenix jatuh ke pulau itu, dia sudah terluka parah dan berada di ambang kematian. Oleh karena itu, ia membakar dirinya sendiri dan mengalami nirwana. Legenda mengatakan bahwa kedua jenis kelamin Ras Divine Phoenix memiliki kemampuan untuk menjalani nirwana. Begitu mereka berhasil, mereka bisa bangkit kembali dan kekuatan tempur mereka akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika kelahiran kembali melalui nirwana gagal, mereka akan mati dan hanya meninggalkan satu hal. Phoenix surgawi laki-laki akan meninggalkan setetes darah esensi. Phoenix surgawi perempuan akan meninggalkan tulang, tulang Phoenix surgawi. Mo Ying melanjutkan, sayangnya, kelahiran kembali Divine Phoenix gagal dan hanya tersisa Divine Phoenix Bond di abunya. Tulang itu adalah tulang Phoenix surgawi yang diambil oleh senior itu. Su Zemo menghela nafas dalam-dalam. Pada saat itu, banyak hal menjadi jelas. Jika Dayue benar, teman yang dia maksud seharusnya adalah Phoenix abadi yang mati. Jika itu masalahnya, Divine Phoenix Bond di tangan kanan Su Zemo seharusnya menjadi tulang yang ditinggalkan oleh kematian nirwana Divine Phoenix. Alasan mengapa Divine Phoenix Island tidak memusuhi dia sebagian karena Dayue sangat kuat. Pada saat yang sama, itu juga karena Divine Phoenix Bond bukan milik Divine Phoenix Island sejak awal. Mo Ying berkata, sebenarnya, Pulau Divine Phoenix telah menunggumu. Para ahli di pulau itu tahu bahwa penerus senior dengan Divine Phoenix Bond itu pasti akan datang ke sini. Su Zemo berpikir sejenak, menurut apa yang kamu katakan, Pulau Divine Phoenix memiliki tulang Phoenix surgawi lain sebelumnya. Ya, Mo Ying mengangguk. Namun, tulang Phoenix surgawi itu sudah memiliki pemilik, sosok perkasa surgawi Phoenix di pulau kita. Sosok perkasa tubuh bersama lainnya. Lebih jauh lagi, itu adalah sosok perkasa tubuh bersama dengan tulang Phoenix suci. Mo Ying berkata, namun, sosok perkasa Heavenly Phoenix belum mampu menaklupkan pedang jiwa naga selama ini. Su Zemo sedikit mengernyitkan alisnya. Pedang jiwa naga memang agak menakjubkan jika bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa menaklukkannya. Istirahat dulu. Mo Ying berkata, saat kamu merasa lebih baik, aku akan membawamu menemui master pulau. Dialah yang menarikmu keluar dari arus kekosongan secara pribadi. Su Zemo mengangguk, aku baik-baik saja sekarang. Saya dapat melakukan kunjungan pribadi ke master pulau dari Divine Phoenix Island untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Petik 2. Saat itu, Su Zemo mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk ruangan. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mendengar suara apapun. Namun, persepsi rohnya bergerak, seolah-olah seseorang sedang mendekat dan tepat di pintu masuk. Pada saat itu, Mo Ying sedang duduk di seberang Su Zemo. Dia bahkan lebih dekat ke pintu tetapi dia tidak menyadari apa-apa. Apa yang salah? Ketika Mo Ying melihat perubahan ekspresi Su Zemo, dia juga secara naluriah melihat ke arah pintu masuk. Dong, dong, dong. Seseorang mengetuk pintu. Siapa ini? Mo Ying berdiri dan bertanya. Ini aku. Suara seorang pria terdengar, lembut dan magnetis. Mo Ying berdiri dan membuka pintu, membungkuk sedikit kepada penyusup. Salam, Sosok Perkasa Phoenix Surgawi. Sosok Perkasa Phoenix Surgawi. Orang lain dari Divine Phoenix Island dengan Divine Phoenix Bond. Tatapan Su Zemo mendarat di Mighty Figure Heavenly Phoenix. Pria itu tampak berusia tiga puluhan dan mengenakan kemeja putih. Dia terpelajar dan memiliki ekspresi hangat saat dia melihat ke arah Su Zemo juga. Tatapan mereka bertemu di udara. Sosok Perkasa Heavenly Phoenix mengangguk sedikit dan tersenyum pada Su Zemo dengan ramah. Su Zemo juga berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Mighty Figure Heavenly Phoenix. Saya Long Mo. Salam, Sosok Perkasa Heavenly Phoenix. Terima kasih telah menerima saya di pulau Anda. Pulauku. Tidak. Karena kamu memiliki Divine Phoenix Bond, kamu juga seseorang dari Divine Phoenix Island. Sosok Perkasa Heavenly Phoenix tersenyum. Tidak perlu berdiri dengan sopan saat mencapai pulau. Anda bisa memperlakukan Divine Phoenix Island sebagai rumah Anda. Petik 2. Su Zemo juga tersenyum. Sosok Perkasa Heavenly Phoenix merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, saya memiliki permintaan yang lancang. Brother Long Mo, bisakah kamu mengeluarkan Divine Phoenix Bond dan biarkan aku melihatnya? Petik 2. Sedikit mengernyit, Su Zemo ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan kanannya. Tulang telapak tangan kananku adalah Divine Phoenix Bond. Tidak perlu menyembunyikan itu. Mata Mighty Figure Heavenly Phoenix menyala saat dia kagum. Itu luar biasa. Dia memuji, memikirkan bahwa ada metode seperti itu di dunia yang dapat menempelkan Divine Phoenix Bond ke tendon, tulang, dan garis keturunan manusia. Ini benar-benar dapat dianggap sebagai karya dewa. Sosok Perkasa Heavenly Phoenix membalik telapak tangannya dan mengulurkan pecahan tulang merah menyala. Saudara Long Mo, tolong lihat. Ini adalah Divine Phoenix Bond ku. Meskipun Divine Phoenix Bond adalah item dari Mighty Figure Heavenly Phoenix, itu tidak terhubung dengan garis keturunannya dan hanya bisa dianggap sebagai harta paling berharga yang dimilikinya. Dia tampak bersemangat dan bertanya, aku ingin tahu di mana senior itu sekarang. Bisakah saya mendapat kehormatan untuk mengunjunginya? Petik 2. Bab 1333, halus. Di mata Mighty Figure Heavenly Phoenix, Suzimo melihat ekspresi hormat dan antisipasi. Namun, untuk beberapa alasan, perasaan aneh muncul di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya, dia sudah lama pergi. Kiri, dia belum kembali selama bertahun-tahun. Sosok Perkasa Heavenly Phoenix bertanya lagi. Di samping, Mo Ying juga terlihat penuh harapan. Suzimo menggelengkan kepalanya. Sosok Perkasa Heavenly Phoenix kecewa dan berkata dengan menyesal, saya pergi keluar untuk menjelajah dan tidak berada di pulau hari itu, jadi saya tidak berhasil bertemu dengan senior itu. Saya kagum ketika saya mendengar deskripsi dari para pembudidaya di pulau itu. Memikirkan bahwa saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan keagungan senior itu lagi. Sayang sekali. Dia mengalihkan pandangannya ke Suzimo dan mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Jika saya tidak salah, Saudara Longmo, Anda tidak dapat dianggap sebagai manusia lagi, kan? Biasanya, garis keturunan tubuh sejati naga akan tersembunyi dan tidak aktif, mengalir perlahan tanpa mengungkapkan ke iblis. Namun, sosok perkasa Heavenly Phoenix memang tajam dan memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Suzimo menganggup dan tidak berbohong. Divine Phoenix Island adalah salah satu dari dua pulau dan merupakan vaksi super dari dunia kultivasi. Itu peringkat di samping sembilan sekte abadi, tujuh sekte iblis dan enam biara Buddha dan ada banyak ahli di pulau itu, masalah ini tidak dapat disembunyikan dengan pasti. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tersenyum. Saudara Longmo, jangan khawatir. Divine Phoenix Island tidak seperti sekte abadi, Buddha, dan iblis yang tidak dapat mentolerir iblis-iblis. Petik 2 Pulau Divine Phoenix menerima semua ras yang berbeda dan tidak semua pembudidaya di pulau ini juga manusia. Ada juga jutaan setan, binatang, ikan, kura-kura dan monster laut. Semua makhluk hidup adalah sama dan kami memperlakukan semua orang dengan setara. Oh! Suzimo terkejut. Di antara sekte abadi, Buddha, dan iblis, hanya ada satu identitas untuk keberadaan iblis, mereka dibesarkan oleh manusia sebagai tunggangan atau mahluk roh. Tidak ada sekte yang akan menerima iblis sebagai penerus mereka. Membunuh setan adalah misi dan tujuan memproklamirkan diri dari banyak pembudidaya ortodoks. Itu juga alasan mengapa banyak sekte dan vaksi menyerang Suzimo dengan berani atas nama membunuh kejahatan. Faktanya, banyak sekte bahkan mengabaikan martabat mereka dan mengirim kultifator satu atau dua alam kultifasi utama di atas Suzimo untuk membunuhnya dengan cara apapun. Suzimo tidak menyangka akan ada vaksi seperti itu di dunia kultifasi yang akan menampung 10 ribu ras. Sosok perkasa Heavenly Phoenix memiringkan tubuhnya sedikit dan berbisik kepada Suzimo dengan cara yang misterius. Sejujurnya, saudara Longmo, meskipun saya awalnya manusia, setengah dari darah yang mengalir melalui tubuh saya saat ini bukan dari ras manusia juga. Haha! Suzimo bertukar pandang dan tersenyum. Hubungan mereka terlihat semakin dekat. Sosok perkasa Heavenly Phoenix halus dan berpengalaman. Meskipun dia adalah sosok perkasa tubuh bersama, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun dan memiliki kemampuan untuk membuat orang menurunkan kewaspadaan dan mempercayainya. Namun, entah kenapa. Kesan yang diberikan oleh Mighty Figure Heavenly Phoenix kepada Suzimo lebih rendah daripada Mo Ying yang diam di samping. Seolah-olah Mo Ying lebih membumi. Tentu saja, masuk akal bagi Suzimo untuk mewaspadai siapapun karena dia baru saja tiba di Divine Phoenix Island dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Kakak Longmo, bagaimana tubuhmu pulih? Sosok perkasa Heavenly Phoenix bertanya lagi. Suzimo tersenyum. Aku baik-baik saja sekarang. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tertawa terbahak-bahak. Itu sempurna. Izinkan saya mengambil gambar untuk membawa Anda berkeliling Divine Phoenix Island dan menunjukkan pemandangan tempat itu serta memperkenalkan Anda pada budaya di sini. Bagaimana dengan itu, Saudara Longmo? Awalnya, Suzimo ingin berkunjung ke Island Master of Divine Phoenix Island. Namun, dia tidak bisa menolak antusiasme Mighty Figure Heavenly Phoenix dan mengangguk setuju. Itu bagus untuk menjelajahi Divine Phoenix Island juga dan memiliki pemahaman yang kasar tentangnya. Tidak akan terlambat untuk mengunjungi Master Pulau dari Divine Phoenix Island sesudahnya. Kakak Longmo, tolong. Sosok perkasa Heavenly Phoenix membuka pintu dan membuat gerakan mengundang. Saya tidak akan berani. Senior Surgawi Phoenix, tolong. Petik 2. Su Zimo menyerah. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak lagi mendorong mundur dan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Tanpa banyak usaha, dia melayang dan tiba di udara. Su Zimo dan Mo Ying mengikuti dari belakang. Setelah meninggalkan ruangan, bau lembab dan asin tercium. Itu adalah bau air laut dan suara menderu di telinganya bahkan lebih jelas. Sesampainya di udara, Su Zimo melihat ke atas dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka melayang di atas pulau raksasa yang membentang seribu kilometer dan sangat besar. Namun, pulau yang begitu luas tampak sangat kecil dibandingkan permukaan laut yang tak terbatas dan megah. Su Zimo telah melihat lautan roh sebelumnya dan memahami dao di dalamnya. Dia juga telah melihat laut darah seribu tahun dan menghadapi bahaya fatal di dalamnya. Namun, sampai titik kultivasinya ini, ini adalah pertama kalinya dia melihat lautan yang benar-benar besar, itu jauh lebih megah daripada lautan roh atau laut darah seribu tahun. Ombak bergemuruh dengan keras. Permukaan biru laut yang dalam naik dengan gelombang besar yang bergelombang. Di bawah permukaan laut, monster laut yang tak terhitung jumlahnya, iblis-iblis, dan ancaman menakutkan mengintai. Terlepas dari semuanya, kekuatan lautan sudah cukup untuk mengejutkan hati seseorang. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo saat dia menatap lautan, dia memiliki pemahaman baru tentang manual pasang surut dan manual penenang laut. Mo Ying memperhatikan ini dan mengangguk pada dirinya sendiri. Ini adalah keadaan pencerahan. Jika itu berlangsung lama, itu akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan bagi kultivasi seseorang. Banyak kultivator mengalami terobosan alam kultivasi kecil atau bahkan besar dalam keadaan pencerahan mereka. Saudara Long Mo, lihat ke sana. Saat itu, sosok perkasa Heavenly Phoenix menyenggol Su Zimo dengan lembut dan menunjuk kekejauhan sambil tersenyum. Mereka adalah penjaga pulau Divine Phoenix. Tidak hanya manusia, tetapi juga iblis. Dengan dorongan dari mighty figure Heavenly Phoenix itu, Su Zimo tersadar dari pencerahannya. Mo Ying mengerutkan kening karena kasihan. Dia tidak berpikir bahwa mighty figure Heavenly Phoenix melakukannya dengan sengaja. Namun, keadaan pencerahan jarang terjadi. Sekarang Su Zimo sudah bangun, dia tidak tahu kapan dia bisa memasuki kondisi yang sama lagi. Su Zimo tanpa ekspresi. Sebenarnya, kondisi pencerahannya sebelumnya sangat dangkal dan hal-hal yang dia pahami juga terbatas. Bahkan tanpa gangguan dari sosok perkasa Heavenly Phoenix, tidak mungkin baginya untuk menerobos dari alam karakteristik Dharma dan memasuki alam tubuh bersama. Mengikuti tatapan sosok perkasa Heavenly Phoenix, Su Zimo melihat sekelompok pembudidaya menunggangi burung laut raksasa berpatroli di sekitar Divine Phoenix Island. Setiap kultifator berada di alam Naschen Sol. Sosok perkasa Heavenly Phoenix memimpin Su Zimo maju, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi sebelumnya dan terus memperkenalkan budaya pulau Divine Phoenix. Ketika mereka bertiga melewati penjaga Divine Phoenix Island, yang terakhir semua turun dari burung laut dan membungkuk hormat saat melihat Mighty Figure Heavenly Phoenix. Orang bisa merasakan bahwa Mighty Figure Heavenly Phoenix memiliki status yang sangat tinggi di Divine Phoenix Island. Saat itu, Mighty Figure Heavenly Phoenix berkata dengan sikap yang tampak biasa saja, Mo Ying, tidak banyak. Kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu dulu. Sudah cukup bagiku untuk menemani Broter Longmo. Petik 2. Mo Ying ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Saya adalah sabar atendan dari Divine Phoenix Island dan saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Aku hanya akan menemani kalian berdua. Bab 1334, Tuan Pulau Dari Pulau Divine Phoenix Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata, berbicara tentang petugas pedang, Pernahkah Anda mendengar tentang pedang jiwa naga, saudara Longmo? Aku juga baru mendengarnya. Su Zemo menjawab. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menunjuk ke sebuah bangunan melingkar yang mengjulang ke awan tidak jauh. Itu Aula Jiwa Naga. Pedang jiwa naga ditekan di dalam. Broter Longmo, Anda memiliki Divine Phoenix Bond dan mungkin bisa menggunakan Dragon Soul Saber. Karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak mencobanya? Hanya dua orang di Divine Phoenix Island yang memiliki Divine Phoenix Bond. Dragon Soul Saber hanya bisa ditundukkan dengan Divine Phoenix Bond. Dengan kata lain, dari sudut pandang tertentu, Su Zemo adalah lawan dari Mighty Figure Heavenly Phoenix. Tapi sekarang, sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak mengungkapkan permusuhan apapun. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengundang dengan murah hati. Haruskah kita berkunjung ke Island Master dulu? Mo Ying sedikit mengernyit. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tersenyum lembut dan berkata, Tidak ada konflik di antara keduanya. Saya dapat mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Pulau bahwa kita akan bertemu di Aula Jiwa Naga. Siapa tahu, Saudara Longmo mungkin benar-benar dapat menggunakan pedang jiwa naga pada saat itu dan Tuan Pulau dapat menyaksikannya secara pribadi. Lazy, beritahu Island Master bahwa aku sedang menuju ke Dragon Soul Hall dengan broter Longmo. Tolong minta dia untuk pergi, Mighty Figure Heavenly Phoenix melambaikan tangannya dan mengarahkan penjaga Divine Phoenix Island tidak jauh. Dipahami. Penjaga Divine Phoenix Island pergi tanpa ragu-ragu. Sosok perkasa Phoenix surgawi, Longmo hanya di alam karakteristik Dharma dan akan sulit baginya untuk menggunakan pedang jiwa naga bahkan jika dia memiliki tulang Phoenix surgawi. Mo Ying berkata, Saya menyarankan bahwa tidak akan terlambat untuk mencoba setelah dia memasuki ranah tubuh bersama. Tidak masalah untuk mencobanya. Bagaimana jika dia berhasil? Sosok perkasa Heavenly Phoenix menolak saran Mo Ying dengan acuh-ta'acuh. Tetapi, Mo Ying ingin berdebat lagi. Bagaimanapun, pedang jiwa naga sangat menakutkan dan mengamuk. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan menghadapi bahaya besar dan bahkan mungkin terluka parah. Mari kita ikuti keinginan senior Heavenly Phoenix. Saya juga tertarik untuk melihat-lihat. Su Zimo setuju dengan senyum palsu. Mo Ying menghela nafas secara internal dengan sedikit khawatir. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tertawa terbahak-bahak. Saudara Long Mo benar-benar lugas. Ayo pergi. Dia memimpin jalan dan berubah menjadi seberkas cahaya, melaju menuju Dragon Soul Hall. Su Zimo dan Mo Ying mengikuti dari belakang. Su Zimo menatap bagian belakang mighty figure Heavenly Phoenix dalam pemikiran yang mendalam. Dua penjaga berjaga di pintu masuk Dragon Soul Hall. Salah satunya tinggi dan yang lainnya pendek, keduanya berada di alam karakteristik Dharma. Salam, kakak senior surgawi Phoenix. Kedua penjaga itu membungkuh hormat. Jing Seng, Jing Ming, bangun. Tidak perlu formalitas. Sosok perkasa Heavenly Phoenix mengangguk sedikit. Apakah kalian berdua bersaudara yang bertugas hari ini? Ya. Yang tinggi di sebelah kiri adalah Jing Seng. Kakak senior surgawi Phoenix, apakah kamu akan mencoba untuk menaklukkan pedang jiwa naga lagi? Ini adalah masalah penting di pulau ini. Pada saat itu, banyak pembudidaya di pulau itu secara bertahap berkumpul ketika mereka melihat sosok perkasa Heavenly Phoenix dan dua orang lainnya tiba di depan ola jiwa naga. Ini bukan aku, ini kakak Longmo. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menunjuk ke arah Su Zimo. Saudara Longmo memiliki tulang Phoenix surgawi juga. Dia yang mencoba kali ini. Tuan Dao Jing Ming dan Jing Seng memandang Su Zimo dengan permusuhan dan penolakan. Fufu, kamu ingin menggunakan pedang jiwa naga di alam karakteristik Dharma. Aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau sombong. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menaklukkan Dragon Soul Saber hanya karena Anda memiliki Divine Phoenix Bond? Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu naif. Petik 2 Para Daolord karakteristik Dharma, Jing Ming dan Jing Seng, tidak menyembunyikan pikiran mereka dan mengejek tanpa menahan diri. Su Zimo tersenyum tanpa menjawab. Kedua Dewa Dao karakteristik Dharma tidak merencanakan dan mengatakan apapun yang mereka pikirkan. Namun, mereka jujur dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Su Zimo. Kalian berdua, diam. Mo Ying mengerutkan kening dan berteriak pelan. Meskipun mereka menghadapi sosok perkasa tubuh bersama, dua Dewa Dao karakteristik Dharma, Jing Ming dan Jing Seng, tidak menunjukkan rasa takut. Jing Seng sedikit marah. Dia orang luar, namun, dia mencoba menggunakan pedang jiwa naga saat dia melangkahkan kaki ke Pulau Divine Phoenix. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba untuk mengungguli kakak senior Heavenly Phoenix? Petik 2 Jangan kasar. Sosok perkasa Heavenly Phoenix memarahi mereka berdua juga. Akulah yang mengundang saudara Longmo ke sini. Tidak perlu bagi kalian berdua untuk mengatakan apapun. Petik 2 Dia bukan orang luar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari jauh. Pada saat semua orang melihat ke atas, penyusup sudah tiba di pintu masuk aula jiwa naga. Dia mengenakan jubah biru yang dijahit dengan arus air pasang yang mengamuk dan tampak berusia pertengahan, memancarkan kekuatan seseorang yang telah berkuasa untuk waktu yang lama. Salam, Tuan Pulau. Mo Ying, sosok perkasa Heavenly Phoenix dan yang lainnya membungkuk dan menjawab serempak. Tuan Pulau dari Pulau Divine Phoenix. Ekspresi Suzimo berubah serius saat dia membungkuk dengan tergesa-gesa juga. Salam, Tuan Pulau, saya Longmo. Terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Master Pulau dari Divine Phoenix Island menganggup dan mengalihkan pandangannya melewati Jing Ming dan Jing Seng sebelum beralih ke pembudidaya lain yang mendekat. Karena Longmo memiliki Divine Phoenix Bond, dia akan dianggap sebagai seseorang dari Divine Phoenix Island dan tidak ada yang melihatnya sebagai orang luar. Kata-kata Master Pulau dari Divine Phoenix Island mengakui Suzimo. Sejak awal, Mighty Figure Heavenly Phoenix tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan menganggup, seolah-olah dia setuju dengan Master Pulau dari Divine Phoenix Island. Ayo pergi, karena kita sudah berada di Aula Jiwa Naga, mari masuk dan melihatnya. Master Pulau dari Divine Phoenix Island melirik Suzimo dan menginstruksikan, jika Anda tidak bisa menahannya, jangan memaksakan diri. Paling tidak, jika Anda mundur tepat waktu, tidak akan ada yang salah. Petik 2. Suzimo menganggup. Pintu Aula Jiwa Naga terbuka dan aura jahat yang mengejutkan melonjak, menyebabkan ekspresi banyak pembudidaya Pulau Phoenix Surgawi berubah. Ini adalah ki jahat naga leluhur dari pedang jiwa naga dan sangat kuat. Jika mereka terlalu dekat, ki jahat akan cukup untuk membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, ekspresi Suzimo tenang. Itu adalah aura familiar yang membuatnya merasa dekat. Garis keturunan ras naga di tubuhnya gelisah. Suzimo tersenyum. Awalnya, dia tidak yakin dengan pedang jiwa naga ini. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin mencobanya. Terlepas dari kekuatan pedang jiwa naga, fakta bahwa dia akan bisa mendapatkan kesetiaan abadi dari sosok perkasa tubuh bersama hanya dengan menggunakan itu patut dicoba. Berhenti sejenak, master pulau dari Divine Phoenix Island memimpin sebelum banyak pembudidaya masuk. Mereka berjalan di sepanjang koridor yang panjang dan tak lama kemudian, penglihatan mereka menjadi jelas. Di depan adalah ruang rahasia raksasa. Setidaknya ada seratus rantai tebal yang dipasang di empat dinding ruang rahasia. Di ujung rantai ada pedang panjang. Pedang itu seputih salju di mana-mana dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada bagian dari punggung ras naga di tengah yang kuat, kuat, dan tak tergoyahkan. Dragon Ki melingkari pedang dan hampir berwujud. Pedang Jiwa Naga Fakta bahwa pedang Jiwa Naga ditekan di sini oleh seratus rantai adalah bukti betapa mengerikan pedang itu. DENTANG DENTANG Merasakan seseorang mendekat, bila pedang Jiwa Naga berdengum dan bergetar. Tiba-tiba, Ki pedang yang keras dan tajam meledak dan menyebar ke segala arah. Bab 1335, Pedang Jiwa Naga Banyak pembudidaya berhenti di jalur mereka saat mereka memasuki aula. Jika mereka mengambil langkah maju lagi, mereka harus menahan Ki pedang tajam dari pedang Jiwa Naga. Dragon Soul Saber sangat mendominasi. Meskipun terkunci di sini, setiap makhluk hidup yang memasuki wilayahnya akan diserang dengan liar olehnya. Kultifasi tidak masalah, bahkan sosok perkasa tubuh bersama dan leluhur setengah bela diri tidak terkecuali. Long Mo, lanjutkan. Master pulau dari Divine Phoenix Island sedikit mengangguk, memberi isyarat agar Su Zimo pergi. Su Zimo mengangguk dan mulai maju menuju pedang Jiwa Naga. Jing Ming mengamati sekelilingnya dan bertanya, semuanya, coba tebak seberapa jauh Long Mo bisa pergi. Kurasa dia tidak akan bisa menahannya saat dia berada 50 kaki dari pedang Jiwa Naga. Ya, 50 kaki adalah batasnya. Lebih dari itu dan Dewa Dao karakteristik Dharma akan mati. Namun, Long Mo memiliki Divine Phoenix Bone jadi kurasa dia bisa mencapai 30 kaki. Tidak mungkin baginya untuk lebih dekat dari itu. Petik 2 Betul sekali. Kembali ketika kakak senior Heavenly Phoenix berada di alam karakteristik Dharma, dia hanya bisa mencapai dalam jarak 30 kaki juga. Petik 2 Para pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Su Zimo sudah memasuki jangkauan serangan Dragon Soul Saber. Namun, bahkan ketika pedang ki menghantam tubuh sejati naga, itu tidak bisa menghentikannya. Unggung Su Zimo menghadap kerumunan dan senyum di matanya semakin kuat. Jika itu adalah harta karun bawaan lainnya yang tidak dapat ditaklukkan oleh sosok perkasa Heavenly Phoenix yang memiliki tulang Phoenix surgawi, ada kemungkinan besar Su Zimo juga tidak akan bisa. Namun, itu berbeda untuk pedang Jiwa Naga. Bila pedang Jiwa Naga menggunakan tulang dan Jiwa Naga leluhur sebagai fondasinya. Dilembah tulang naga, ketika Su Zimo menjalani pembaptisan dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaannya, naga leluhur sudah tunduk ketika merasakan garis keturunan tabu dalam dirinya. Faktanya, bahkan kekuatan surgawi bawaan, pilar surgawi naga leluhur, diberikan kepada Su Zimo. Bisakah naga leluhur di pedang Jiwa Naga ini bertahan melawan aura tabu? 50 kaki Dalam sekejap mata, Su Zimo berada dalam jarak 50 kaki. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tepatnya, langkah kakinya persis sama sepanjang waktu. Seolah-olah mereka telah diukur secara akurat. Bahkan kecepatannya sama, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Pedang Ki yang tajam dan keras di mata orang luar tidak mematikan ketika mereka menyerang tubuh sejati naga. Mereka berubah menjadi aliran Ki naga leluhur dan melonjak ke tubuh Su Zimo. 40 kaki 30 kaki Dalam sekejap mata, Su Zimo hanya berjarak 30 kaki dari pedang Jiwa Naga. Ekspresi Jing Ming dan Jing Seng sedikit berubah. Diskusi di kerumunan berangsur-angsur meredah serta mereka memperbaiki pandangan mereka pada sosok yang berjalan menuju pedang Jiwa Naga. Hanya sosok perkasa Heavenly Phoenix yang tersenyum santai. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Dewa Dao karakteristik Dharma untuk menggunakan pedang Jiwa Naga. Terima kasih telah menonton! Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Dewa Dao karakteristik Dharma untuk menggunakan pedang Jiwa Naga. 20 kaki 10 kaki 5 kaki Su Zimo berada dalam jangkauan pedang Jiwa Naga. Ini Mata Mo Ying bersinar terang dengan antisipasi. Master pulau dari Divine Phoenix Island juga menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Senyum masih ada di wajah Mighty Figure Heavenly Phoenix. Namun, senyumnya tampaknya telah berubah sedikit kaku. Su Zimo melihat pedang Jiwa Naga tidak jauh dan mengulurkan tangan kanannya perlahan, meraih gagang pedang. Saat Su Zimo mencengkeram gagang pedang Jiwa Naga, raungan naga yang keras dan berwibawa terdengar dari pedang. Segera setelah itu, Ki kuat dari naga leluhur melonjak ke dalam daging Su Zimo melalui pegangannya. Pang, pang, pang. Rantai di keempat dinding putus dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling, menelan sosok Su Zimo dengan cara yang menakutkan. Pedang Ki yang kuat dan menakutkan mengembun menjadi pedang yang melonjak ke langit seperti naga leluhur. Ledakan. Ledakan. Seluruh ruang rahasia terbelah menjadi dua oleh pedang itu secara instan. Kerumunan terkejut. Semuanya, mundur. Long Mo ditebas oleh pedang Jiwa Naga dan sudah mati. Seru Jing Ming. Para pembudidaya mundur. Satu-satunya yang tersisa di tempat adalah Master Pulau dari Divine Phoenix Island, Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Mo Ying. Karena kultivasi mereka tinggi dan Master Pulau dari Divine Phoenix Island bahkan ahli leluhur setengah bela diri, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Ketiga tatapan mereka tertuju pada ruang rahasia di depan mereka. Para pembudidaya tampaknya telah menyadari sesuatu juga dan berhenti di jalur mereka, melihat ke atas dengan mata melebar. Debu menyebar. Sesosok secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Hem, Long Mo tidak mati. Jing Ming bingung. Situasinya tampak seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan. Namun, Long Mo masih hidup meskipun dia berada di mata badai. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menyipitkan matanya. Tatapannya mendarat di tangan kanan Su Zimo. Ada pedang panjang di tangannya. Bila seputih salju dan tulang naga dari pedang bisa terlihat dengan jelas. Pedang jiwa naga. Long Mo telah berhasil. Master Pulau dari Divine Phoenix Island menghela nafas panjang, seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Mo Ying juga merasa lega dan tampak senang. Mustahil. Jing Ming memekik dan menunjuk pedang jiwa naga di tangan Su Zimo, berkata dengan tidak jelas, Te Saber jiwa naga ini. Tidak mungkin. Anda berada di alam karakteristik Dharma. Tidak mungkin. Para pembudidaya melebarkan mata mereka karena terkejut juga. Sudah puluhan ribu tahun sejak pengguna Dragon Soul Saber sebelumnya. Memikirkan bahwa seseorang akhirnya akan mendapatkan kembali kendali atas pedang jiwa naga di generasi ini. Namun, orang ini bukanlah sosok perkasa Heavenly Phoenix yang ada di hati semua orang, tetapi orang luar. Kesuraman sesaat melintas di mata Mighty Figure Heavenly Phoenix. Adegan ini benar-benar melebihi harapannya. Bahkan, dia merasa seolah-olah dia telah mengangkat batu dan menghancurkannya dengan kakinya sendiri. Su Zimo berbalik dan tersenyum dengan pedang jiwa naga di tangannya. Ini semua berkat undangan baik senior Heavenly Phoenix hari ini bahwa aku cukup beruntung untuk menggunakan pedang jiwa naga ini. Sudut mulut Heavenly Phoenix berkedut saat dia memaksakan senyum juga. Master pulau dari Divine Phoenix Island mengangkat kepalanya sedikit dan menyatakan, Karena Dragon Soul Saber sekarang memiliki master, saya dapat mengumumkan sesuatu. Longmo akan menjadi milik Divine Phoenix Island. Tuan pulau. Master pulau dari Divine Phoenix Island terputus sebelum dia bisa menyelesaikannya. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan suara yang dalam, Sebenarnya, aku di sini karena aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa menaklukkan pedang jiwa naga juga. Saya harap Anda memberi saya kesempatan, Tuan pulau. Petik 2. Betul sekali. Jing Ming segera berteriak, kakak senior Heavenly Phoenix belum mencobanya. Jika dia bisa menaklukkan Dragon Soul Saber juga, itu seharusnya miliknya. Petik 2. Ya. Banyak pembudidaya mengangguk setuju. Sosok perkasa Heavenly Phoenix telah tinggal di Divine Phoenix Island dan memiliki fondasi yang stabil dan prestise yang tinggi, dia secara alami bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang luar seperti Su Zemo. Itu melanggar aturan. Mo Ying berkata dengan tegas, siapapun yang menggunakan pedang jiwa naga akan menjadi tuan muda dari pulau Divine Phoenix. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zemo berdetak kencang. Memikirkan bahwa ada artinya menggunakan pedang jiwa naga. Pengguna Dragon Soul Saber akan menjadi tuan muda dari Divine Phoenix Island. Tidak heran mengapa para pembudidaya pulau Divine Phoenix memiliki reaksi yang sangat besar. Kebanyakan orang akan marah jika orang luar seperti dia menjadi tuan muda dari Divine Phoenix Island setelah tiba. Ini. Master pulau dari Divine Phoenix Island memandang Su Zemo dengan ekspresi yang bertentangan. Su Zemo tersenyum dan berjalan menuju Mighty Figure Heavenly Phoenix. Dia menyerahkan Dragon Soul Saber secara terbalik. Tidak apa-apa, tentu saja, Anda dapat mencoba, Senior Heavenly Phoenix. Petik 2. Itu bagus juga. Master pulau dari Divine Phoenix Island mengangguk. Itu akan lebih adil. Jika kalian berdua mampu menaklukkan Dragon Soul Saber, kami akan menemukan cara lain untuk menentukan pemenangnya. Bab 1336, Kemenangan Diputuskan. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menarik nafas dalam-dalam dan menerima pedang jiwa naga. Meskipun dia telah mencoba untuk menaklukkan pedang jiwa naga berkali-kali selama bertahun-tahun, dia tidak berani gegabuh sekarang. Dragon Soul Saber awalnya diam ketika berada di tangan Su Zemo. Namun, setelah Mighty Figure Heavenly Phoenix mengambil alih, aliran Saber Ki yang kejam meledak. Ki naga leluhur memenuhi udara dan pedang bergetar liar. Hmm. Ekspresi sosok perkasa Heavenly Phoenix sedikit berubah saat dia berteriak pelan, diam. Dia membalik telapak tangannya dan mengungkapkan Divine Phoenix Bone-nya. Menyalurkan kekuatan Dharma, Divine Phoenix Bone berubah menjadi merah dan transparan seketika, seolah-olah terbakar abis. Pergi. Sosok perkasa Heavenly Phoenix mencengkram Divine Phoenix Bone dan menyorotkannya ke arah Dragon Soul Saber di tangan kanannya. Seketika, suar meledak dari Divine Phoenix Bone dengan panas terik yang sepertinya bisa membakar semua makhluk hidup dan mendarat di Dragon Soul Saber. Su Zemo sangat akrab dengan Aura Suar. Itu persis sama dengan Divine Phoenix Bone di tangan kanannya. Mengaum. Melawan api Divine Phoenix, Dragon Soul Saber bergetar. Seolah-olah gelisah, itu mengeluarkan raungan naga yang keras dan marah. Pedang Ki menjadi lebih kuat dan Ki naga leluhur mengamuk dengan kekuatan naga yang merajalela. Terlepas dari master pulau dari Divine Phoenix Island, Mo Ying dan Su Zemo, para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan mundur satu demi satu, takut mereka akan terlibat. Apakah dia akan gagal lagi? Mata Jing Ming meredup. Jing Seng menghela nafas dalam dengan ekspresi kasihan. Mereka bukan satu-satunya. Di hati sebagian besar pembudidaya dari Divine Phoenix Island, meskipun mighty figure Heavenly Phoenix tidak dapat menggunakan Dragon Soul Saber, dia sudah menjadi tuan muda mereka. Selama bertahun-tahun, sosok perkasa Heavenly Phoenix tinggal di Divine Phoenix Island dan menaklukkan tempat-tempat untuk itu. Dia telah melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki prestise yang sangat besar. Sampai titik kultivasinya ini, dia belum pernah merasakan kekalahan di antara rekan-rekannya dan bahkan lebih mudah baginya untuk menantang mereka yang berada di atas levelnya. Meskipun Master Pulau dari Divine Phoenix Island adalah leluhur setengah bela diri, hasil pertempuran antara mereka berdua tidak akan pasti. Jelas bukan kebetulan bahwa mighty figure Heavenly Phoenix memiliki prestise seperti itu di Divine Phoenix Island. Oleh karena itu, banyak pembudidaya Divine Phoenix Island marah ketika mereka melihat bahwa dia akan kalah dari orang luar. Su Zemo memiliki ekspresi tenang. Jika dia ingin menaklukkan Dragon Soul Saber dengan Divine Phoenix Bond, itu akan sangat sulit. Itu karena garis keturunan ras naga tidak lebih lemah dari ras Divine Phoenix sejak awal. Alasan mengapa Su Zemo bisa membuat Dragon Soul Saber tunduk bukan karena Divine Phoenix Bond. Itu karena pedang jiwa naga telah merasakan aura naga phoenix di tubuh Su Zemo. Meskipun tidak jelas, itu adalah salah satu dari tiga tabu primordial. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan mighty figure Heavenly Phoenix, Su Zemo samar-samar bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari yang terakhir. Sosok perkasa Heavenly Phoenix jauh dari sederhana. Aula jiwa naga. Getaran pedang jiwa naga meningkat, seolah-olah itu bisa melepaskan diri dari tangan sosok perkasa Heavenly Phoenix kapan saja. Huh. Sosok perkasa Heavenly Phoenix mendengus dingin dengan tatapan tegas. Dia menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan setegup darah merah. Saat darah jatuh, itu dipenuhi dengan aura yang membakar. Aura itu tidak lebih lemah dari suhu Divine Phoenix Bond. Bersin. Aliran darah memercik ke Divine Phoenix Bond dan langsung menguap. Aura gemetar terpancar dari kabut, seolah-olah keberadaan yang sangat menakutkan sedang bangkit. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Melawan aura itu, mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk berlutut dan bersujud. Manusia bukan satu-satunya, ras lain yang hadir, baik itu sisa binatang purba atau binatang buas berdarah murni, dipenuhi dengan ketakutan. Itu adalah ketakutan yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka. Su Zemo juga menyipitkan matanya dan jantungnya berdetak kencang. Saat darah Mighty Figure Heavenly Phoenix menyatu dengan Divine Phoenix Bond, garis keturunannya menjadi gelisah. Darah naganya mendidih dan Divine Phoenix Bond juga terbakar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Dragon Soul Saber pada awalnya berjuang. Namun, itu membeku dan berhenti gemetar ketika merasakan aura. Bahkan pedang jiwa naga tampaknya dikejutkan oleh aura itu. Sosok perkasa Heavenly Phoenix sangat senang. Tapi segera, pedang jiwa naga bergetar sekali lagi. Dentang, dentang. Segera setelah itu, Ki naga terpancar dari pedang jiwa naga dan hantu naga leluhur disulap. Itu membubung ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang menembus logam dan memecahkan batu, mengejutkan seluruh tempat. Sosok perkasa Heavenly Phoenix bergidik dan ekspresinya berubah drastis. Dua aura mengamuk bertabrakan dan Divine Phoenix Bond yang ada di tangan Mighty Figure Heavenly Phoenix terlempar. Tanpa penindasan Divine Phoenix Bond, Dragon Soul Saber melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Saber Ki memenuhi udara dan itu sangat tajam, seolah-olah itu bisa menembus kehampaan. Telapak Mighty Figure Heavenly Phoenix yang memegang Dragon Soul Saber langsung robek dan darah menyembur keluar. Rasa sakit yang hebat mi sarafnya. Namun, sosok perkasa Heavenly Phoenix menggertakkan giginya dan menolak untuk melepaskannya. Wajahnya berkerut kesakitan dan terjepit. Master pulau dari Divine Phoenix Island mengerutkan kening dan berkata dengan muram, Phoenix surgawi, lepaskan. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tetap diam dan mencengkeram pedang jiwa naga, tidak mau menyerah. Berdengung, berdengung. Dengan cara yang liar, Saber Ki melonjak ke atas di sepanjang pergelangan tangan Mighty Figure Heavenly Phoenix. Tepat di depan semua orang, luka muncul di lengan Mighty Figure Heavenly Phoenix sebelum darah segar mengalir. Jika ini terus berlanjut, seluruh lengan Mighty Figure Heavenly Phoenix akan hancur menjadi debu. Bang! Master pulau dari Divine Phoenix Island melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan dominan yang menghantam telapak Mighty Figure Heavenly Phoenix. Sosok perkasa Heavenly Phoenix melepaskan cengkeramannya dan pedang jiwa naga melepaskan diri, berubah menjadi seberkas cahaya putih dingin yang kembali ke Su Zemo secara instan. Ciii! Pedang jiwa naga menusuk secara vertikal ke tanah di depan Su Zemo dan bilahnya bergetar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi atau mengapa pedang jiwa naga yang semula diam tiba-tiba lepas dari kendali sosok perkasa Heavenly Phoenix. Bahkan Su Zemo tidak bisa mengerti. Tapi sekarang, sudah jelas siapa yang menang. Kali ini, bahkan para pembudidaya di sekitarnya terdiam. Di sisi lain, sosok perkasa Heavenly Phoenix berdiri tak bergerak dengan ekspresi mengerikan. Lengannya merosot dan berlumuran darah dengan cara yang menyedihkan. Tentu saja, cedera seperti itu tidak ada artinya bagi konjoin bodi Mighty Figure. Bahkan jika lengannya patah, itu bisa tumbuh kembali. Namun, pukulan yang dia terima hari ini terlalu hebat. Bahkan dengan kelihayannya, dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan kekecewaan di hatinya pada saat itu. Tak satupun dari pembudidaya yang hadir tahu lebih baik dari dia mengapa dia dikalahkan. Hanya selangkah lagi. Sedikit lagi. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menundukkan kepalanya sedikit untuk menyembunyikan kesuraman di matanya. Su Zemo tersenyum pada Mighty Figure Heavenly Phoenix dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah menyerah, Senior Heavenly Phoenix. Sosok perkasa Heavenly Phoenix mengangkat kepalanya dan tersenyum juga. Master pulau dari Divine Phoenix Island mengangkat suaranya. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada gunanya berdebat. Long Mo. Tuan pulau. Saat itu, Jing Ming tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menonjol, berkata dengan suara yang dalam, status seorang tuan muda bukanlah masalah kecil. Latar belakang Long Mo tidak diketahui. Tolong pertimbangkan kembali, Tuan Pulau. Petik 2. Tuan Pulau, tolong dengarkan aku. Jing Seng membungkuk juga. Tuan muda pulau Divine Phoenix adalah wajah dari pulau Divine Phoenix dan kekuatan tempurnya tidak boleh lemah. Kalau tidak, pulau Divine Phoenix akan diejek oleh orang luar. Petik 2. Bab 1337, menahan. Master pulau dari Divine Phoenix Island mengangkat alisnya dan bertanya, Apa yang ingin kamu katakan? Jing Seng berkata dengan suara yang dalam, Saya menyarankan bahwa kakak senior Heavenly Phoenix harus bertarung dengan Long Mo dan pemenangnya adalah tuan muda dari Divine Phoenix Island. Betul sekali. Jing Ming menambahkan, kakak senior Heavenly Phoenix telah berada di Divine Phoenix Island begitu lama. Itu hanya adil untuknya. Fu Fu. Mo Ying mencibir, lelucon yang luar biasa. Long Mo hanya berada di alam karakteristik Dharma dan Phoenix Surgawi adalah sosok perkasa tubuh bersama. Tidak ada keadilan untuk dibicarakan dalam pertarungan di antara mereka berdua. Petik 2. Selanjutnya, tuan muda dari Divine Phoenix Island bukanlah seseorang yang bisa dinobatkan hanya karena dia kuat dalam pertempuran. Ketika Jing Ming melihat bahwa Mo Ying marah, dia juga sedikit takut. Namun, dia masih menguatkan dirinya dan berargumen. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatan tempurnya bisa lemah. Bukankah Pulau Divine Phoenix akan menjadi lelucon jika ada orang biasa yang bisa dengan mudah menekan tuan pulau kita? Jing Seng memutar matanya dan sebuah plot muncul di benaknya. Kata-kata tetua Mo Ying bukannya tidak masuk akal. Karena alam kultivasi mereka berbeda, pertempuran ini memang tidak adil. Petik 2. Karena itu masalahnya, aku akan berdebat dengan rekan Daoi Slong Mo. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, maka... Fu Fu. Jing Seng tertawa. Meskipun dia tidak melanjutkan, artinya jelas. Pada titik ini, Su Zemo menyeringai pada Jing Seng. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Su Zemo tersenyum, jantung Jing Seng berdebar tak dapat dijelaskan dan rambutnya berdiri tegak. Rasanya seolah-olah dia menjadi sasaran binatang buas yang sangat menakutkan dan akan menghadapi bencana kapan saja. Jing Seng menelan ludah, merasa sedikit khawatir. Dia menambahkan, tentu saja, bahkan jika saya kalah, itu tidak berarti apa-apa. Kekuatan tempur saya biasa saja untuk memulai. Petik 2. Pada saat itu, kita bisa menunggu sampai rekan Daoi Slong Mo mencapai ranah tubuh bersama sebelum berdebat dengan kakak senior surgawi Phoenix. Saran ini adalah membunuh dua burung dengan satu batu. Sebagai orang luar, Su Zemo tidak memiliki banyak dasar dan prestise di Divine Phoenix Island sejak awal. Jika dia kalah dari Jing Seng, tidak ada yang mau mengakuinya. Tidak masalah bahkan jika Su Zemo menang. Pertarungan yang adil hanya akan terjadi setelah Su Zemo maju ke ranah tubuh bersama. Dengan kata lain, masalah Tuhan mudah hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Tatapan Su Zemo mendarat di Mighty Figure Heavenly Phoenix. Harus dikatakan bahwa Mighty Figure Heavenly Phoenix benar-benar dapat mempertahankan posisinya. Sejak awal, dia tidak mengungkapkan pandangannya, seolah-olah dia tidak terlibat langsung. Sikap Mighty Figure Heavenly Phoenix menarik, dia tidak setuju dan juga tidak menolak. Master pulau dari Pulau Divine Phoenix memiliki ekspresi gelap dan tetap diam. Su Zemo tersenyum tanpa mengatakan apa-apa juga. Baginya, Jing Ming dan Jing Seng seperti dua badut yang tidak mengancam sama sekali. Su Zemo tidak takut bahkan jika dia mengikuti saran mereka. Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, berapa banyak sosok perkasa tubuh bersama yang mati di tangannya. Tidak peduli seberapa kuat sosok perkasa Heavenly Phoenix dalam pertempuran dan seberapa banyak monster yang menjelma, dia hanya sebanding dengan sosok perkasa dari Ras Primordial paling banyak. Bahkan toko perkasa dari Ras Primordial dapat dibunuh dengan kartu truf dari tubuh sejati naga. Tatapan Master Pulau dari Divine Phoenix Island bergeser saat dia melihat sosok perkasa Heavenly Phoenix di samping dan bertanya, Phoenix Surgawi, bagaimana menurutmu? Aku akan menyerahkannya padamu sepenuhnya, Tuan Pulau. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menjawab sambil tersenyum. Master Pulau dari Divine Phoenix Island menganggup dan menatap Jing Seng dan Jing Ming sebelum berkata tanpa ekspresi, saran yang dibuat oleh kalian berdua benar-benar tidak buruk. Apakah begitu? Jing Ming tertawa. Saya pikir itu tidak buruk juga. Senyum di wajah Mighty Figure Heavenly Phoenix menegang. Dia bisa mendengar kemarahan yang ditekan dalam nada Tuan Pulau dari Pulau Divine Phoenix. Kaisar Pedang memiliki perintah bahwa siapapun yang menggunakan pedang jiwa naga akan menjadi Tuan Muda dari Pulau Divine Phoenix. Ekspresi Island Master of Divine Phoenix Island berubah dingin saat dia berkata perlahan, kalian berdua benar-benar menjanjikan. Apakah anda akan melanggar aturan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang? Petik 2. Jing Ming dan Jing Seng menyadari ada sesuatu yang tidak beres juga dan jantung mereka berdetak kencang. Jing Ming menjawab dengan tergesa-gesa, Tolong tenang, Tuan Pulau. Aku tidak bermaksud begitu. Beraninya kalian berdua. Tiba-tiba, Master Pulau dari Divine Phoenix Island berteriak. Berdebar. Jing Ming dan Jing Seng sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah dengan wajah pucat. Kekuatan Tuan Pulau dan murka leluhur setengah bela diri adalah sesuatu yang mereka berdua tidak bisa tahan sama sekali. Mereka sangat ketakutan sehingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka dan mereka mengencingi celana mereka. Su Zemo terdiam. Adegan ini benar-benar melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika dia memiliki Divine Phoenix Bond, dia akan menjadi orang luar dan akan sulit baginya untuk mendapatkan pengakuan dari Divine Phoenix Island dalam waktu singkat. Memikirkan bahwa Tuan Pulau dari Pulau Divine Phoenix akan berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu ketika dia menggunakan pedang jiwa naga. Kalian berdua hanya berada di alam karakteristik Dharma, namun kalian ingin melawan perintah Kaisar Pedang dan tidak menghormati Tuan Muda Pulau Divine Phoenix. Saya tidak berpikir ada kebutuhan bagi kalian untuk mempertahankan kultifasi anda lagi. Petik 2 Tuan Pulau dari Pulau Divine Phoenix berkata dengan dingin. Tuan Pulau, tolong tenang. Tuan Pulau, tolong lepaskan kami. Jing Ming dan Jing Seng ketakutan dan bersujud berulang kali, memohon belas kasihan. Para pembudidaya di sekitarnya juga tidak tahan dan ingin memohon belas kasihan. Namun, mereka tidak berani, takut akan terlibat juga. Salam, Tuan Muda. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di sampingnya. Semua pembudidaya melihat ke atas dan terkejut. Bahkan mata Suzimo berkedip karena terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang menyapa Tuan Muda adalah sosok perkasa Heavenly Phoenix. Apa artinya itu? Bahkan sosok perkasa Heavenly Phoenix telah membungkuk. Pada saat itu, sosok perkasa Heavenly Phoenix tiba di hadapan Suzimo dan membungkuk sedikit dengan kepalan tangan. Aku Phoenix Surgawi. Salam, Tuan Muda. Jika Anda memiliki perintah mulai sekarang, saya akan mempertaruhkan nyawa saya tanpa penyesalan. Reaksi Suzimo sangat cepat dan dia juga tersenyum. Kamu terlalu baik, Senior Heavenly Phoenix. Tidak perlu berdiri di atas kesopanan. Petik 2. Namun, pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Phoenix Surgawi ini benar-benar sebuah karakter. Dia lebih menakutkan dari yang dibayangkan Suzimo. Faktanya, ketika Mighty Figure Heavenly Phoenix bertanya tentang keberadaan Dai Yue, Suzimo sudah waspada. Ketika dia menyebutkan bahwa Dai Yue sudah pergi, meskipun Heavenly Phoenix mengungkapkan kekecewaan dan rasa kasihan, ada sedikit kelegaan pada yang terakhir juga. Tentu saja, itu hanya intuisi Suzimo dan bisa jadi tidak akurat. Setelah itu, ada hal lain yang membuat Suzimo semakin waspada terhadap sosok perkasa Heavenly Phoenix. Proses pencerahannya tampaknya terganggu oleh Mighty Figure Heavenly Phoenix secara tidak sengaja. Jika itu tidak disengaja, itu akan baik-baik saja. Namun, jika itu disengaja. Kemudian, sosok perkasa Heavenly Phoenix ingin Mo Ying pergi. Namun, Mo Ying tidak setuju. Tindakan itu sepertinya bukan apa-apa. Namun, semua yang terjadi kemudian layak untuk direnungkan. Setelah itu, Mighty Figure Heavenly Phoenix ingin membawa Suzimo ke Dragon Soul Hall. Menaklukkan Dragon Soul Saber sangat berbahaya dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan cedera parah. Mustahil bagi sosok perkasa Heavenly Phoenix untuk tidak mengetahuinya. Namun, dia menyatakan sikapnya sebagai niat baik. Memang, Mo Ying menghentikan sarannya. Tapi, Suzimo ingin melihat pedang jiwa naga juga dan menyetujuinya bersama alirannya, menghasilkan adegan sebelumnya. Itulah alasan mengapa Suzimo merasa bahwa sosok perkasa Heavenly Phoenix sedikit menakutkan. Itu karena sejak awal, Mighty Figure Heavenly Phoenix tidak menunjukkan permusuhan apapun padanya. Di permukaan, tindakannya benar-benar di luar niat baik. Lagi pula, semua yang terjadi sebelumnya adalah tebakan Suzimo tanpa bukti. Sekarang, sosok perkasa Heavenly Phoenix mengambil inisiatif untuk sujud dan mengakui dia sebagai Tuan Muda. Jika Mighty Figure Heavenly Phoenix tulus, itu berarti Suzimo terlalu picik dan terlalu banyak berpikir sebelumnya. Namun, jika orang ini merencanakan sesuatu, itu berarti dia terlalu pandai menahan diri. Bab 1338, Tuan Muda Pulau Divine Phoenix Sebenarnya, ada saat sebelumnya ketika Suzimo bahkan memicu niat membunuh terhadap sosok perkasa Heavenly Phoenix. Jika Mighty Figure Heavenly Phoenix mengambil inisiatif untuk menantangnya, itu berarti tebakannya benar. Dia kemudian akan menyerang secara logis selama pertarungan dan bahkan jika dia tidak membunuh Mighty Figure Heavenly Phoenix, dia akan melumpuhkan yang terakhir. Sayangnya, sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya berdiri di belakang dan membiarkan Jing Ming dan Jing Seng masuk. Sejak awal, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sekarang para pembudidaya lainnya ragu-ragu, sosok perkasa Heavenly Phoenix adalah yang pertama melangkah maju dan memimpin untuk mengakui dia sebagai Tuan Muda. Oleh karena itu, bahkan jika Suzimo dapat merasakan bahwa sosok perkasa Heavenly Phoenix memiliki motif lain, dia tidak memiliki bukti. Semuanya hanya spekulasi dan perasaannya. Jika itu adalah kultifator lain, mereka akan meneteskan air mata saat melihat sosok perkasa Heavenly Phoenix memimpin untuk mengakui dia sebagai Tuan Muda dan mengembangkan kepercayaan tak terbatas padanya. Namun, Suzimo telah melalui terlalu banyak pertumpahan darah dan rencana di dunia kultifasi. Dia percaya pada intuisinya. Itulah mengapa dia telah dijaga dari Mighty Figure Heavenly Phoenix sepanjang waktu. Selanjutnya, dia tidak akan santai bahkan jika Mighty Figure Heavenly Phoenix mengambil inisiatif untuk sujud. Sebaliknya, dia akan lebih dijaga. Apa yang kalian tunggu? Cepat dan sambut Tuan Muda. Petik 2 Sosok perkasa Heavenly Phoenix berbalik dan mengingatkan banyak pembudidaya Divine Phoenix Island tidak jauh. Salam, Tuan Muda Banyak pembudidaya bereaksi dan membungkuk. Mo Ying senang dan tersenyum juga, menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo. Salam, Tuan Muda Bagus, Phoenix Surgawi Master pulau dari Divine Phoenix Island sedikit menganggup memuji tindakan Mighty Figure Heavenly Phoenix. Awalnya, ada kemungkinan besar konflik yang intens akan pecah di Divine Phoenix Island dan bahkan mungkin berubah menjadi perselisihan internal. Sekarang sosok perkasa Heavenly Phoenix telah mengambil inisiatif untuk sujud, itu setara dengan menyelesaikan konflik. Tuan pulau, saya memiliki permintaan yang lancang. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berlutut dan berkata. Tidak perlu untuk itu, Phoenix Surgawi. Jangan ragu untuk mengungkapkan pikiran Anda. Master pulau dari Divine Phoenix Island sangat senang bahwa pertarungan tidak terjadi. Dia melambaikan lengan bajunya dengan tergesa-gesa dan membantu Mighty Figure Heavenly Phoenix berdiri. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan suara yang dalam, meskipun Jing Ming dan Jing Seng membuat kesalahan besar, itu tidak disengaja. Kamu ingin memohon belas kasihan untuk mereka berdua? Master pulau dari Divine Phoenix Island sedikit mengernyit. Tidak. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan tulus, saya tahu bahwa Anda hanya mengatakannya karena dendam ketika Anda menyebutkan bahwa Anda ingin melumpuhkan kultivasi mereka sebelumnya. Saya ingin menerima hukuman atas nama mereka berdua. Tuan pulau, tolong tunjukkan belas kasihan dan beri mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Petik 2. Mereka berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai alam karakteristik Dharma, itu tidak mudah. Jing Ming dan Jing Seng sangat tersentuh sehingga mata mereka berlinang air mata saat mereka bersujud berulang kali kepada sosok perkasa Heavenly Phoenix dan master pulau dari Pulau Divine Phoenix dalam kehaningan. Su Zemo terdiam. Harus dikatakan bahwa itu benar-benar bukan kebetulan bahwa sosok perkasa Heavenly Phoenix memiliki prestise seperti itu di Pulau Divine Phoenix. Dia melakukan trik di sana. Dia tidak memohon belas kasihan dan meminta tuan pulau dari Pulau Divine Phoenix untuk melepaskan Jing Ming dan Jing Seng. Sebaliknya, dia mengusulkan untuk mengambil hukuman atas nama Jing Ming dan Jing Seng. Status seperti apa yang dia miliki? Dia adalah sosok perkasa tubuh konjoin yang memiliki Divine Phoenix Bond. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bukan tuan muda, statusnya di Divine Phoenix Island sangat tinggi dan tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Tidak mungkin tuan pulau dari Pulau Divine Phoenix dapat memberikan hukuman berat setelah saran dari sosok perkasa Heavenly Phoenix. Memang, Master Pulau dari Divine Phoenix Island memandang sosok perkasa Heavenly Phoenix dalam-dalam. Karena itu masalahnya, pergilah ke tepi laut selatan dan hadapi tebing untuk merenungkan tindakanmu. Terima kasih, tuan pulau. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tersenyum lembut. Hukuman itu hampir bisa diabaikan. Master Pulau dari Divine Phoenix Island menoleh untuk melihat Mo Ying. Aku akan menyerahkan akomodasi tuan muda, istana, dan urusan sehari-hari kepadamu. Ya, Mo Ying mengangguk. Sebagai petugas pedang, Mo Ying melayani siapapun yang menggunakan pedang jiwa naga. Master Pulau dari Divine Phoenix Island berbalik untuk pergi. Tuan muda, saya harus menuju ke tepi laut selatan untuk merenung dan tidak akan dapat melayani Anda untuk saat ini. Tolong jangan salahkan saya, angka perkasa Heavenly Phoenix meminta maaf. Jangan khawatir. Su Zemo memberikan senyum palsu. Saat itu, suara Master Pulau dari Divine Phoenix Island terdengar di luar Dragon Soul Hall. Semua orang dari Divine Phoenix Island, dengarkan. Dragon Soul Saber sudah memiliki Master dan sekarang, Long Mo akan menjadi Master Muda dari Divine Phoenix Island. Semua orang dari Divine Phoenix Island, kamu harus mematuhi perintah tuan muda mulai sekarang. Meskipun suaranya tidak keras, itu menyebar ke setiap sudut Pulau Divine Phoenix. Setiap makhluk hidup dari Divine Phoenix Island tahu satu hal, tuan muda dari Divine Phoenix Island telah didirikan. Bukan sosok perkasa Heavenly Phoenix yang mereka kenal, tetapi seorang kultifator bernama Long Mo. Seketika, Divine Phoenix Island gempar. Tiba-tiba, perasaan surrealis muncul di hati Su Zemo. Setelah dia lolos dari kematian melalui arus liar kehampaan, dia tiba di Divine Phoenix Island dan secara kebetulan yang aneh, menjadi tuan muda Divine Phoenix Island dengan konjoin bodi Mighty Figure sebagai pelayan. Yang lebih menakutkan adalah dia bisa memobilisasi seluruh Divine Phoenix Island sebagai tuan mudanya. Dapat dikatakan bahwa statusnya hanya di bawah satu orang dan di atas orang lain. Tentu saja, Pulau Divine Phoenix seharusnya belum mengetahui identitas aslinya. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lama dan akan menyebar ke Divine Phoenix Island cepat atau lambat. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka jika mereka tahu bahwa dia adalah Daulor Desolate Martial yang diburu oleh sekte abadi, budis dan iblis dan merupakan musuh dengan ras primordial. Akankah mereka melepaskan posisinya sebagai tuan muda? Sulit untuk mengatakannya. Tidak peduli apa, dia harus beradaptasi dengan situasi. Paling tidak, bukan hal yang buruk untuk menjadi tuan muda dari Divine Phoenix Island sekarang. Selanjutnya, ia memiliki kesempatan untuk mengolah manual tidal dan manual penenang laut dengan benar di Divine Phoenix Island. Jika dia tercerahkan, dia bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk maju ke alam tubuh bersama. Pada saat itu, bahkan jika Divine Phoenix Island tidak dapat menampungnya, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri dan meninggalkan tempat ini. Tuan muda, ayo pergi. Mo Ying berkata, Aku akan mengajakmu melihat istanamu. Anda dapat pergi juga dan membiarkan para pembudidaya di pulau itu bertemu dengan Anda. Petik 2 Ya, Su Zemo menganggup dan pergi bersama Mo Ying. Di Dragon Soul Hall, Jing Ming dan Jing Seng, Dua pembudidaya yang selamat dari bencana, secara bertahap menjadi tenang. Mereka datang di hadapan Mighty Figure Heavenly Phoenix dan membungko dalam-dalam. Kakak senior Heavenly Phoenix, kami pasti akan mengingat bantuan ini. Bangun, tidak apa-apa. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tersenyum lembut. Setelah itu, matanya tertuju pada tampilan belakang Su Zemo dari jauh. Mempersempit pandangannya, dia tampak berpikir keras. Di bawah kepemimpinan Mo Ying, Su Zemo kembali berputar di sekitar Divine Phoenix Island. Kali ini, sebagian besar pembudidaya di Divine Phoenix Island sudah mengenalnya. Banyak pembudidaya menatapnya dengan rasa ingin tahu yang dalam. Beberapa wanita ras laut mengalihkan pandangan mereka yang indah dan berdiri jauh, menunjuk ke arah Su Zemo dengan mata berbinar. Mereka tersenyum diam-diam dan tersipu. Apa yang dilakukan para pembudidaya itu? Su Zemo menunjuk ke pantai tidak jauh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, beberapa karang muncul di permukaan laut dengan beberapa pembudidaya duduk di atasnya. Pedang mereka ditempatkan secara horizontal di lutut mereka saat mereka menatap permukaan laut. Mereka mengerti. Mo Ying menjelaskan, saat itu, Kaisar Pedang memahami dao di tepi laut dan menciptakan dua manual rahasia pedang dao, manual tidal dan manual penenang laut. Para pembudidaya ini mencoba mengikuti jejak Kaisar Pedang di masa lalu dan memahami kondisi mental yang sama itu. Petik 2. Bab 1339, Pertapa. Memahami dao di tepi laut. Su Zemo menganggup tanpa suara. Setelah tiba di Divine Phoenix Island, dia menyaksikan keagungan lautan dengan matanya sendiri dan mengalami kekuatan alam semesta yang tak terbatas. Memang, sangat membantu baginya untuk memahami warisan Kaisar Pedang. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zemo berputar-putar di sekitar Divine Phoenix Island sebelum menuju ke istana warisan Saberdau di Divine Phoenix Island untuk memahami warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Sabre. Harus dikatakan bahwa Kaisar Pedang benar-benar murah hati dan memperlakukan semua pembudidaya dari darat Antian Huang dan pulau Divine Phoenix secara setara. Manual tidal dan manual penenang laut dari Divine Phoenix Island identik dengan apa yang telah dipelajari Su Zemo. Kaisar Pedang tidak menyembunyikan apapun dalam warisan yang ditinggalkannya di Laut Roh Gunung Pedang. Setelah itu, Su Zemo pergi ke tepi laut dan duduk di atas karang juga. Tempat yang dia pilih adalah di belakang istananya dan sangat sunyi. Tidak ada pembudidaya lain di tepi pantai dan dia tidak akan diganggu. Su Zemo duduk di karang di tepi pantai setiap hari, menyaksikan awan naik dan turun, pasang surut air laut dan gelombang ombak. Dia memahami perubahan misterius di dalam dan berlatih berulang kali dengan pedangnya. Awalnya, dia mengayunkan pedangnya sangat sering. Dia harus menebas ribuan atau bahkan puluhan ribu kali setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, berapa kali Su Zemo mengayunkan pedangnya berkurang. Pada akhirnya, akan selalu ada jeda panjang di antara setiap tebasan. Namun, niat pedang yang dilepaskan oleh tebasannya berubah semakin menakutkan dan tajam. Niat pedangnya hampir sempurna untuk empat posisi pertama dari Sea Calming Manual. Namun, Su Zemo tidak tahu tentang sikap terakhir, Sea Calming. Itulah esensi sebenarnya dari Sea Calming Manual. Hari ini, hujan deras mengguyur dan guntur bergemuruh. Di permukaan lautan, ombak melonjak dan bergemuruh tanpa henti, seolah-olah kiamat akan turun dan menghancurkan segalanya. Su Zemo sedang melambai-lambaikan pedangnya di tepi laut ketika dia melihat sebuah perahu kecil mengambang di tengah kabut di atas permukaan laut. Perahu kecil itu seperti setitik debu kecil yang bisa dilahap kapan saja di hadapan lautan dan badai yang mengamuk. Di perahu kecil itu ada seorang nelayan. Dia mengenakan topi jerami hijau dan jas hujan anyaman hijau. Dia terombang-ambing dalam gelombang seolah-olah dia bisa jatuh ke laut kapan saja. Su Zemo menyapu kesadaran rohnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nelayan itu hanyalah manusia biasa. Ada banyak manusia lain seperti ini di Divine Phoenix Island juga. Su Zemo tidak tahu berapa lama nelayan ini berjuang melawan ombak sebelum dia melihat yang terakhir. Dia bersiap untuk bangun menyelamatkan nelayan itu. Saat itu, di perahu kecil, nelayan tiba-tiba mengeluarkan jala raksasa dan melemparkannya ke laut yang bergejolak. Pupil Su Zemo mengerut dengan keras. Awalnya, gelombang yang mengamuk menciptakan serangkaian raungan tetapi tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Seketika, badai meredah. Permukaan laut sangat tenang, seolah-olah membeku tanpa riak. Bahkan langit cerah dan awan yang membentang ribuan kilometer mengambang. Laut biru dan langit biru saling menyinari. Adegan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Su Zemo, dia tidak bisa melakukannya. Ini praktis mengubah keadaan dunia. Ini mungkin apa artinya terhubung ke surga dan bumi dan menjadi tak terkalahkan. Nelayan sederhana ini berhasil menenangkan seluruh lautan dan secara paksa mengubah cuaca hanya dengan melemparkan jala. Ekspresi Su Zemo berubah, tampaknya sedang berpikir keras. Menenangkan laut, menenangkan lauta Yuro. Dia bergumam pelan. Meskipun nelayan itu tampak seperti sedang melemparkan jala, apa yang dia lepaskan sebenarnya adalah maksud dari si Kalming. Ini adalah ahli sejati. Su Zemo diam-diam terkejut. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui budidaya ahli ini. Dalam sekejap, Su Zemo tiba di tepi laut dan membungkuk dalam-dalam kepada nelayan di atas perahu kecil. Salam, Senior, saya Longmo, petik 2. Saya melihat bahwa Anda telah memahami dao di tepi pantai selama beberapa hari terakhir. Bakat pemahaman Anda tidak buruk, nak, petik 2. Nelayan itu mengangkat kepalanya dan menatap Su Zemo sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki janggut yang tidak dicukur dan terlihat tidak berbeda dari manusia nelayan di Pulau Divine Phoenix. Su Zemo tidak menyangka bahwa dia diawasi begitu lama tanpa menyadari apapun. Sayangnya, tidak mungkin untuk memahami si Kal Ming di tepi laut. Nelayan itu menggelengkan kepalanya. Senior, tolong beritahu saya. Su Zemo membungkuk sekali lagi dengan ekspresi hormat. Nelayan itu berkata, Jika Anda ingin menenangkan laut, Anda harus terlebih dahulu memasuki laut. Anda harus mengalami kekuatan lautan yang tak terbatas secara pribadi. Apa yang dapat Anda pahami dengan melihat pasang surut air laut di tepi pantai ini? Jika saya ingin menenangkan laut, saya harus masuk ke laut terlebih dahulu. Su Zemo bergumam pelan, seolah dia mengerti sesuatu. Meskipun kata-kata itu sederhana, Su Zemo merasa bahwa ada kebenaran pada kata-kata itu yang dapat menyederhanakan banyak hal. Semakin dia merenungkan, semakin dia memahami misteri tak berujung di dalamnya. Pada saat Su Zemo kembali sadar, yang terakhir sudah naik perahu kecil dan menyanyikan lagu-lagu ikan. Dia melayang ke kedalaman laut dan hampir menghilang. Senior, bolehkah saya tahu nama Anda? Su Zemo berteriak dengan tergesa-gesa. Pertapa. Sesaat kemudian, suara nelayan terdengar. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kabut di kejauhan. Semua yang terjadi sebelumnya tampak seperti mimpi. Beberapa saat yang lalu, ada badai yang mengamuk dan kilat menyambar. Tapi sekarang, semuanya jelas dan damai. Mo Ying, apakah kamu mengenali nelayan itu sejak tadi? Su Zemo berbalik dan berkata kepada Mo Ying. Sejak dia menggunakan pedang jiwa naga, Mo Ying telah berada di sisinya dan hampir tak terpisahkan. Dia memahami dao di tepi pantai setiap hari dan Mo Ying mengikuti dari belakang. Nelayan apa? Mo Ying membeku sesaat dengan ekspresi yang hilang. Su Zemo menunjuk ke arah di mana nelayan itu muncul sebelumnya dan melanjutkan, apakah kamu tidak melihat nelayan tadi? Dia bahkan berbicara kepada saya. Tidak, hanya aku dan kamu di sini sepanjang waktu, Tuan Muda. Mo Ying menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, wilayah laut di belakang istanamu ini dianggap sebagai tanah terlarang. Penggara Pulau Divine Phoenix tidak diizinkan masuk dengan santai. Petik 2 Kali ini, Su Zimolah yang tercengang. Dia yakin bahwa dia tidak salah. Namun, tidak mungkin Mo Ying salah karena dia adalah sosok perkasa tubuh bersama. Dengan kata lain, cara Hermit tidak terduga dan bahkan telah melampaui pemahaman Su Zemo. Luar biasa. Su Zemo berpikir dalam hati dan menoleh ke Mo Ying. Saya siap memasuki lautan untuk memahami Dao. Tidak perlu bagimu untuk mengikutiku. Dengan itu, dia melompat ke kedalaman dengan pedang jiwa naga dan menuju ke dasar lautan. Jika itu adalah pembudidaya lain, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma, kekuatan mereka pasti akan ditekan dan mereka tidak akan terbiasa dengan itu jauh di dalam lautan. Namun, tidak demikian bagi Su Zemo. Ras naga menyukai air sejak awal dan dapat menciptakan gelombang serta membalikkan sungai dan lautan dengan mudah. Setelah tubuh sejati naga memasuki perairan, dia tidak merasakan ketidaknyamanan dan terus berenang menuju dasar lautan tanpa melambat. Awalnya, Mo Ying mengejar Su Zemo lebih dalam, teknik gerakannya terpengaruh secara signifikan di dalam air. Awalnya, dia masih bisa melihat sosok Su Zemo. Semakin dalam dia menyelam, semakin banyak tekanan yang harus dia tanggung melawan air laut. Tak lama, dia kehilangan jejak Su Zemo sepenuhnya. Bab 1340, Masalah. Penerjemah, Lege. Wilayah Selatan, Kota Beiming. Di era kuno, keluarga bangsawan Beiming awalnya berada di peringkat bersama dengan tiga keluarga bangsawan besar. Namun, waktu berubah dan wilayah keluarga bangsawan Beiming sekarang sebagian besar ditempati oleh tiga keluarga bangsawan. Saat ini, mereka ditinggalkan dengan kota yang dikelilingi oleh tiga keluarga bangsawan. Tidak mungkin bagi siapapun dari klan Beiming untuk meninggalkan wilayah tiga keluarga bangsawan. Sementara nama keluarga bangsawan Beiming tetap ada, mereka hampir sepenuhnya musnah. Jika bukan karena fakta bahwa tiga keluarga bangsawan tertarik pada legenda keluarga bangsawan Beiming dan rahasia yang mereka jaga, keluarga bangsawan Beiming akan hancur sejak lama. Meskipun mereka terpisah jutaan kilometer, tubuh sejati terate hijau dapat merasakan situasi tubuh sejati naga dan merasa lega. Saat ini, satu-satunya hal yang Suzy Mo khawatirkan adalah Night Spirit. Mereka tersebar oleh arus liar kehampaan dan tubuh sejati terate hijau dan tubuh sejati naga diteleportasi ke negeri asing dengan jarak jutaan kilometer. Dia tidak tahu bagaimana Night Spirit saat ini atau apakah dia masih mengambang di arus liar kehampaan. Saat itu, hati Suzy Mo bergerak. Tatapannya menembus jendela dan mendarat di gadis di halaman. Satu setengah tahun telah berlalu sejak Suzy Mo memberikan dao. Selama periode waktu ini, Beiming Sue telah mengalami transformasi lengkap dan kultifasinya berkembang pesat. Dia sudah mencapai ranah darah tsunami sebulan yang lalu. Dalam keadaan normal, seseorang dapat mencoba untuk menyingkat inti emaski darah saat garis keturunan mereka berada di ranah darah amalgam merkuri timbal. Namun, Suzy Mo memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Beiming Sue. Dia mengajarinya sesuai dengan harapan tertinggi. Oleh karena itu, Suzy Mo tidak terburu-buru Beiming Sue untuk menyingkat inti emaski darahnya. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada budidaya garis keturunannya. Dengan dasar yang kuat, masa depan Beiming Sue akan lebih luas dan pencapaiannya tidak terbatas. Juga akan jauh lebih mudah baginya untuk memadatkan inti emaski darah setelah dia berada di alam darah tsunami, semuanya akan jatuh ke tempatnya secara alami pada waktu itu. Hanya dalam sebulan, Beiming Sue menyentuh penghalang inti emaski darah. Sebelumnya, Suzy Mo dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Beiming Sue telah berubah. Awalnya, kidarahnya melonjak setelah dia berkultivasi ke alam darah tsunami. Bahkan jika dia tidak bergerak, tidak ada yang bisa mengabaikannya. Kidarahnya sangat deras dan bersemangat. Beiming Sue berdiri di sana seperti binatang buas berdarah murni. Untungnya, tidak ada yang datang selama periode waktu ini dan Beiming Ao tidak kembali. Kalau tidak, rahangnya akan jatuh ketika dia melihat Beiming Sue seperti ini. Tapi sekarang, kidarah Beiming Sue ditarik dengan cepat, seolah-olah itu telah mengembun menjadi satu tempat dalam sekejap. Auranya menyatu sekali lagi. Sekarang, gadis yang tampaknya pendiam itu sepertinya telah kembali. Namun, mereka yang memiliki mata lebih tajam dapat mengatakan bahwa gadis saat ini jauh lebih kuat daripada Beiming Sue yang memiliki kidarah yang deras sebulan yang lalu. Transformasi ke-6 dari Marsial Dao, inti emas kidarah, berhasil. Di halaman, Beiming Sue senang ketika dia merasakan kondisi tubuhnya. Dia berbalik, ingin segera berbagi kegembiraannya dengan Su Zimo. Saat dia berbalik, dia melihat pria itu berdiri tidak jauh darinya, tersenyum padanya. Bapak, Su, aku telah memadatkan inti emas kidarah. Beiming Sue berkata dengan gembira. Ya, Su Zimo mengangguk sedikit. Baik sekali. Lanjutkan berkultivasi dan jangan mengendur. Petik 2. Terima kasih Pak. Beiming Sue membungkuk dalam-dalam pada Su Zimo. Jika bukan karena Anda, Tuan, saya mungkin masih berlama-lama di transformasi pertama Marsial Dao. Semuanya sudah ditakdirkan. Su Zimo berkata, kesempatan yang kuberikan padamu juga karena siklus karma. Beiming Sue bingung. Matanya yang indah menatap pria berjubah hijau itu tanpa berkedip dengan tatapan yang hilang dan kebingungan. Beiming Sue tidak akan percaya jika ada yang memberitahunya bahwa pria berjubah hijau itu bukan seorang kultifator. Namun, jika dia, dia tidak memiliki aura sama sekali. Wajahnya layu dan menguning, tampak sangat sakit. Siapapun yang melihatnya hanya akan menganggapnya sebagai sarjana yang lemah. Beiming Sue telah bertanya pada Su Zimo sebelumnya. Yang terakhir tidak merinci dan hanya menyebutkan dengan santai bahwa dia terluka. Selama setahun terakhir, kondisi Beiming Sue telah membaik. Namun, situasi Su Zimo tidak berubah menjadi lebih baik dan Beiming Sue juga khawatir. Meskipun dia baru mengenal Su Zimo selama lebih dari setahun, Beiming Sue telah mengembangkan kepercayaan dan ketergantungan yang tidak dapat dijelaskan padanya. Dia takut Su Zimo akan meninggalkannya suatu hari nanti. Bapak, Su, lukamu? Beiming Sue bertanya dengan hati-hati dengan ekspresi prihatin. Tidak apa-apa. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia mengerutkan kening dan tatapannya melintasi halaman, seolah melewati kekosongan dan mendarat di luar kota Beiming. Inilah masalah bagimu. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Beiming Sue masih tidak sadar. Bahkan dengan roh esensinya terkunci, pendengaran dan penglihatan Su Zimo masih ada dan dia langsung melihat situasi di luar kota Beiming. Tak lama, ekspresi Beiming Sue berubah ketika dia mendengar keributan itu juga. Dengan ekspresi gelap, dia berbalik dan melihat ke pintu masuk. Binatang iblis yang mengancam adalah yang pertama muncul di pintu masuk. Itu adalah rana inti emas emerald blood leopard, binatang sisa kuno. Itu hijau giok karena variasi garis keturunannya. Sangat cepat dan gesit, ia memburu dan membunuh makhluk hidup dengan sangat ganas. Mengendarai leopard darah Zamrut adalah seorang kultifator yang sangat tampan di alam inti emas. Namong Yu Dibandingkan dengan Dong Fangsuan, Namong Yu lebih licik. Beberapa tahun yang lalu, untuk mengetahui lebih banyak tentang rahasia keluarga bangsawan Beiming, dia terus-menerus mendekati Beiming Sue. Meskipun Namong Yu hanya dari garis keturunan agunan dari keluarga bangsawan Namong, statusnya jauh lebih tinggi daripada Beiming Sue. Oleh karena itu, fakta bahwa dia bersedia menurunkan statusnya dan mengadili Beiming Sue adalah sesuatu yang membuat banyak anggota klan Beiming kagum, bahkan Beiming Ao pun kagum padanya. Jika Beiming Sue bisa menjadi teman dao dengan Namong Yu, setidaknya, dia akan bisa keluar dari situasi diganggu oleh keluarga bangsawan lainnya. Sayangnya, Namong Yu akhirnya mengungkapkan warna aslinya setelah konflik antara Beiming Sue dan Dongfang Zi. Dia tidak lagi berani terlalu dekat dengan Beiming Sue, karena takut menyinggung Dongfang Zi. Dongfang Zi adalah keturunan langsung dari garis keturunan keluarga bangsawan Dongfang dan statusnya jauh di atas miliknya. Selanjutnya, inti emas Beiming Sue hancur dan dia menjadi cacat. Tidak peduli betapa cantiknya dia, dia tidak akan hidup lebih dari seratus tahun. Kecantikan akan segera memudar. Sementara Namong Yu masih menawan dan tampan setelah puluhan tahun, Beiming Sue sudah layu dan tua. Itulah alasan mengapa Namong Yu meletakkan kartunya di atas meja bersama Beiming Sue setahun yang lalu. Meskipun keluarga bangsawan Beiming telah menurun, Beiming Sue masih sangat bangga dilubuk hatinya dan tidak memberinya sikap yang baik. Sue R, aku di sini untuk menemuimu. Mengendarai di belakang emerald blood leopard, Namong Yu menatap Beiming Sue dengan senyum tipis. Seseorang tidak memiliki kiro apapun untuk memulai ketika mereka mengembangkan Marsial Dao. Oleh karena itu, Namong Yu juga tidak bisa membedakan alam kultifasi Beiming Sue. Selanjutnya, Beiming Sue telah berkultifasi ke transformasi ke enam dari Marsial Dao. Kidarahnya menyatu dan membentuk inti emas yang terbengkalai di dalam tubuhnya. Tanpa aktifasi, Kidarahnya yang menakutkan tidak akan terungkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!